Intro Halo apa kabar sobat youtube Jumpa lagi di belolong channel Buat channel yang sudah bergabung dalam YPP Atau channel yang sudah monetisasi Wajib untuk kalian menautkan lisensi pajak Amerika secara elektronik Agar pendapatan dari channel kalian tersebut Tidak mendapatkan potongan sebesar 45% dari hasil pembagian iklan Tetapi bila kalian sudah menautkan lisensi pajak Amerika elektronik Maka potongan dari pembagian iklan tersebut Akan lebih sedikit yakni 11% yang dibagikan Untuk itu buat kalian yang kesulitan Cara membuat pajak secara online atau NPWP Tanpa kita harus ke kantor pajak Disini saya akan berbagi Cara buat pajak secara online dengan mudah Menggunakan hp secara lengkap Tapi sebelum kita ke video caranya Buat kalian yang stay Jangan lupa mohon dukungannya Seperti biasa Yakni dengan tekan tombol subscribe Like Aktifkan notifikasi loncengnya Dan jangan lupa komentar di bawah video Seperti biasa Kita menggunakan aplikasi chrome Untuk cara kita membuat pajak secara online nya Kalian ketik saja di penelusuran website Erek.pajak.go.id Setelah di halaman ini Kalian harus registrasi Atau mendaftar terlebih dahulu Cara melakukan registrasi pendaftaran Kita scroll tampilan ini ke atas Dan di bawah ini ada fitur daftar wajib pajak Kita klik untuk mendaftar Selanjutnya kalian diminta untuk mengisi formulir pendaftaran akun langkah 1 Dengan alamat email kalian atau akun Oke kalian isi saja Dan juga menyalin kode capca dengan benar Selanjutnya klik daftar di samping kanan Pendaftaran kita telah sukses Itu berarti akun kita sudah terdaftar Setelah selesai klik tutup di samping kanan Selanjutnya kita akan cek di gmail yang dikirim untuk melakukan verifikasi link Untuk mengisi formulir wajib pajak sebagai syarat perlengkapannya Kita keluar dulu dari tampilan Lalu masuk pada gmail Klik pada pesan yang dikirim atau email aktifasi EREC Kemudian kalian klik saja link verifikasi Selanjutnya kalian mengisi formulir di pendaftaran akun langkah 2 Yang meliputi antara lain dari nama, alamat, dan password Nomor telepon, pertanyaan, dan kecocokan kode capca Setelah semua sudah diisi Segera lakukan request OTP Nanti kalian akan mendapatkan kode yang dikirim melalui pesan yang muncul di atas layar Lalu salin kode tersebut pada kolom yang disediakan Selanjutnya kita klik pada validasi OTP Kita akan tunggu proses OTP telah berhasil dan nomor telepon valid Setelah proses selesai, kita klik pada OK di samping kanan ini Lalu lanjutkan kalian klik pada daftar untuk melanjutkan ke langkah berikutnya Dengan klik daftar Google akan mengirimkan kita isi formulir melalui pesan di gmail kita Dan pada tampilan ini kalian klik tutup saja Nah setelah selesai, akan muncul notifikasi seperti ini Yang menyarankan untuk cek pada pesan gmail yang dikirim Sekarang kalian keluar dari tampilan lalu masuk pada gmail kalian Atau tutup layar belakang Kalian klik gmail Klik buka pesan kedua yang dikirim pada email aktifasi akun Klik pada link aktifasi Akun kita telah sukses dibuat Dan di segmen terakhir, kita akan mengisi data-data formulir Sekarang kita klik pada link melalui pendaftaran Pada tampilan login, kalian masukkan akun dan sandi yang terdaftar Kemudian salin kode capca, lalu klik login Kalian diperkenankan untuk mengisi beberapa langkah Pada formulir registrasi data wajib pajak Di antaranya adalah 1-10 dengan cara mengisi yang berbeda-beda Yang harus kita isi dengan lengkap dan benar Kalian isi pada langkah 1, yakni langkah kategori Jika dibuat untuk diri kita sendiri Di sini kita cek list pada kategori orang pribadi Di bawah ini kalian pilih status pusat Lalu klik lanjut, next, atau selanjutnya Lalu langkah kedua, yakni mengisi identitas wajib pajak Kalian isi nama lengkap Ataupun juga gelar kalian bila ada Kalian isi semua kotak formulir dengan lengkap Mulai dari tempat tanggal lahir Jenis kelamin kalian Status pernikahan saat ini Dan kebangsaan sesuai negara kalian Jangan lupa isi kartu keluarga dan nomor induk keluarga atau NIC Lalu scroll ke atas Isi juga nomor telepon Lalu lakukan klik validasi data Kemudian klik next atau selanjutnya Langkah selanjutnya pada penghasilan Kalian bisa memilih sesuai dengan sumber penghasilan kalian Dengan mengisinya sesuai dengan ketentuan sumber penghasilan Yang meliputi dari klarifikasi lapangan, merk dagang, jumlah karyawan, serta metode pembukuan Untuk cara mengisinya Kita klik pada kotak pilihan seperti ini Lalu disini kalian pilih sesuai dengan lapangan usaha kalian Antara lain pegawai negeri, angkatan militer, pegawai swasta, dan sebagainya Apabila diantaranya tidak ada Kalian bisa cari di kolom atas ini Kita lanjut dengan klik next di bawah ini Berikutnya kita mengisi alamat domisili Disini kalian isi nama jalan, alamat rumah, blok, dan nomor berapa rumah kalian RT dan RW dan kode wilayah kalian Nama kelurahan, kecamatan, dan nama kota Nama provinsi, kode pos di setiap kota dan isi nomor telepon yang aktif Setelah selesai kalian mengisinya Kemudian klik next Selanjutnya langkah isi alamat usaha Isi alamat lengkapnya di kolom yang sudah disediakan Kemudian kita klik next Langkah berikutnya isi info tambahan mengenai gaji kalian Yakni kisaran penghasilan kalian per bulannya Lalu kalian klik next di bawah ini untuk melanjutkan Selanjutnya isi langkah persyaratan Disini jika perlu kalian bisa ada persyaratan tambahan yang wajib dilampirkan Jika tidak ada langsung saja kalian skip dengan klik next Berikutnya isi langkah pernyataan Kalian baca secara detail dan kalian checklist saja pada kolom kotak ini Sesudah itu klik next Untuk langkah yang terakhir berisikan tarif umum atau PPS Kalian bisa memilih dan checklist ketentuan Dua pilihan tersebut yakni peraturan undang-undang nomor 55 Atau undang-undang pajak penghasilan Setelah selesai kalian klik pada simpan Selanjutnya kita klik ya pada konfirmasi Tunggu sampai proses selesai Dan status pendaftaran NPWP ini sudah terlaksana atau lengkap Kemudian kita ke langkah mulai token Geser dan klik mulai token Salin kode capcah berikut Lalu klik submit di samping kanan Token sudah terkirim kemudian klik tutup Setelah selesai kita lanjut ke klik kirim permohonan Pada kotak ini kalian centang saja keduanya Lalu kalian isi token yang baru saja dikirim ke gmail kalian Kemudian klik kirim di bawah ini Kalian bisa mengikuti survei atau skip saja Ini hanya memberikan ranting bintang Kini pendaftaran NPWP telah sukses dengan status sudah terverifikasi Setelah pendaftaran NPWP terverifikasi Nanti tunggu kartu NPWP datang yang dikirim dari kantor pusat pajak Kurang lebih satu minggu tergantung pada setiap daerah kalian masing-masing Sampai disini dulu videonya Cara membuat atau mendaftar pajak secara online Melalui HP dengan mudah Terima kasih banyak buat sobat Yang stay sampai akhir Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi di video tips berikutnya Dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati